Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadhil dari SukaIT. Beberapa waktu lalu gue sempet nih review laptop HP 14S dengan CPU Atron Silver yang sekarang ternyata harganya udah semakin murah dan gue sempet cek di marketplace tuh ada di sekitar 4,3 jutaan. Untuk pembahasan lengkapnya sih, kalian silahkan cek video review gue tersebut. Dan pada video kali ini, gue ingin tes laptop ini ketika RAM-nya sudah di-upgrade. Tapi gak cuman sampai 8GB aja, gue akan coba upgrade sampai 16GB untuk melihat performanya akan seperti apa. Dan RAM yang gue pake disini adalah dari EPCR yang punya kapasitas masing-masing 8GB DD4-3200MHz. Lalu walaupun keduanya ini double-sided, RAM ini masih merupakan RAM single-rank setidaknya itu yang terdeteksi ketika menggunakan software Zen Timing. Kemudian pada video kemarin, banyak juga dari kalian yang menanyakan bagaimana kalau laptop ini dipake ngoding. Dan gue pun nanti akan coba ngetes pake Android Studio. Lalu nanti juga gue akan coba tes video editing, tapi kali ini pake software yang lebih ringan, yaitu Filmora. Thank you banget yang udah saranin kemarin untuk pake software ini. Serta tentunya nanti akan ada beberapa video games juga yang dites. Untuk konfigurasi RAM-nya disini gue akan tes pada laptop ini saat masih menggunakan RAM 4GB bawaan. Kemudian juga gue upgrade ke 8GB dual channel menggunakan RAM 4GB copotan dari laptop gue pribadi. Lalu disini juga gue coba upgrade ke RAM 12GB dengan kombinasi RAM bawaan laptop plus RAM 8GB dari EPCR. Serta terakhir RAM 16GB yang menggunakan 2 keping RAM dari EPCR. Jadi secara teknis semuanya hampir bakal dual channel ya kecuali konfigurasi 4GB-nya. Tentu RAM ini memiliki speed di 3200MHz, tapi karena CPU Athlon Silver hanya mendukung memory speed sampai 2400MHz aja, jadi nanti RAM-nya akan menyesuaikan speed yang didukung oleh CPU-nya. Oke, kita langsung aja masuk ke pengujiannya. Kita lihat pertama dari pengujian benchmark sintetik yaitu Cinebench R15. Kalau kita lihat hasil multi-core-nya sih perbedaannya kurang begitu signifikan ya. Malah saat RAM 8GB sempat agak drop. Tapi memang ketika gue tes laptop ini sih seringkali memang menemukan skornya suka ngedrop sampai 230-an, baik pada konfigurasi RAM apapun. Lalu kalau kita lihat hasil single-core-nya, memang terlihat sedikit ada peningkatan, tapi secara overall sih skor Cinebench ini memperlihatkan hampir tidak ada perbedaan yang begitu signifikan ya antara konfigurasi RAM yang berbeda. Kemudian lanjut ke benchmark sintetik selanjutnya, yaitu 3DMark Night Rate. Dari hasil skor yang didapat, ternyata perbedaan yang didapat cukup signifikan terlihat dari ketika laptop ini mulai diberikan RAM 8GB dual channel. Selebihnya sih perbedaannya cukup minim ya, tapi kalau kita lihat nih dari grafik skor yang diperoleh, terlihat ada peningkatan ketika menggunakan kapasitas yang lebih besar. Lalu kita masuk ke real-world test, di mana dimulai dari pengujian video encoding menggunakan handbrake untuk convert video dari 4K 60 ke 1080p 60. Hasil yang diperoleh ternyata cukup menarik, karena durasi encoding-nya bisa makin cepat jika menambah RAM. Kemudian kita masuk ke video editing menggunakan software Filmora, dan short video yang digunakan di sini adalah video 1080p 60fps, lalu sudah gue berikan load serta efek transisi plus background music. Untuk video playback sih, mulai dari RAM 4GB saja laptop ini masih memiliki playback yang cukup mulus ya, dan hampir nggak ada bedanya sih ketika menggunakan RAM 8GB ke atas. Dan berikut jumlah RAM yang terpakai saat melakukan video playback. Terlihat di sini ternyata makin besar kapasitas RAM yang digunakan, makin besar juga RAM yang dimakan. Asumsi gue sih ini ada hubungannya sama memory management dari software-nya untuk mengoptimalkan penggunaan kapasitas RAM yang ada. Dan kalau kita lihat saat ekspor video, durasinya ternyata bisa makin cepat ketika kapasitas RAM-nya semakin besar. Dan ini juga sudah gue aktifkan GPU Acceleration-nya. Kemudian kita lanjut ke Android Studio, yang di sini gue akan menggunakan template project yang disediakan. Pertama-tama gue cek terlebih dahulu saat project masih awal-awal dibuka, dan RAM 4GB sepertinya hampir kehabisan space ketika menjalankan software ini. Lalu sesuai ekspektasi saat menjalankan emulator Android dengan konfigurasi RAM 4GB ini, hasilnya emulator tidak bisa responsif sama sekali. Dan bisa dilihat usage SSD-nya sangat tinggi sekali. Hal tersebut bisa disebabkan karena kapasitas RAM sudah tidak bisa lagi menampung data, alhasil sisanya dilimpahkan semua ke storage. Makanya usage-nya bisa jadi cukup tinggi seperti ini. Kalau kapasitas RAM-nya makin besar, fenomena ini tentu tidak akan terjadi ketika mencoba menjalankan software ini. Dan dari RAM 8GB saja, emulator bisa berjalan dengan baik, plus bisa juga menjalankan project yang kita siapkan tadi. Namun semakin besar kapasitasnya, tentu semakin responsif juga emulator yang akan dijalankan. By the way, konfigurasi emulator-nya di sini adalah opsi default dari Android Studio-nya, jadi gue nggak melakukan tweak sama sekali. Nah, selesai dengan software-softwarean, saatnya kita lihat efeknya saat memainkan video game. Dimulai dari game Dota 2 dengan settingan 720p fastest. Terlihat memang ada peningkatan yang terjadi dengan menggunakan RAM kapasitas lebih besar. Namun peningkatan yang paling signifikan terjadi ketika upgrade dari RAM 4GB ke 8GB dual channel, yang mana tak hanya average fps saja yang naik, 1% low-nya pun juga ikut naik. Kemudian ketika menggunakan resolusi natif 1366x768, hal yang sama pun juga ikut terjadi seperti sebelumnya. Kemudian lanjut ke game kedua, yaitu ada Tomb Raider 2013 dengan settingan 720p lowest. Sekali lagi, peningkatan yang signifikan terjadi setelah upgrade dari RAM 4GB ke 8GB dual channel. Tapi kalau kita lihat lagi 1% low-nya, untuk RAM 8GB ke atas di sini mengalami peningkatan yang cukup lumayan juga. Lalu untuk settingan resolusi natif 1366x768, hal yang mirip-mirip seperti sebelumnya juga terjadi di sini. Namun pada RAM 12GB ke atas, sepertinya tidak menunjukkan perubahan sama sekali sih. Kemudian game terakhir, yaitu ada Genshin Impact dengan settingan 720p lowest. Dan hasilnya ternyata ketika menggunakan RAM 8GB ke atas, fps-nya jauh lebih mulus terlihat dari 1% low yang didapat. Main dengan ultinya Fenty berkali-kali, gue lihat sih memang jarang sekali terjadi frame drop. Jadi gameplay experience-nya lumayan nyaman, dan cukup terasa signifikan bedanya dibandingkan RAM 8GB. Walaupun memang secara average fps berbeda cukup tipis sih. Hal yang sama pun juga terjadi ketika menggunakan settingan resolusi natif 1366x768. Nah, jadi kesimpulannya laptop entry-level seperti HP 14s dengan CPU Athlon Silver ini lumayan bisa kasih peningkatan performa yang cukup signifikan ketika RAM-nya di-upgrade. Khususnya saat menggunakan software video editing, kemudian paling terasa sih saat menggunakan Android Studio ketika lagi menjalankan emulator. Lalu di beberapa game seperti Genshin Impact juga ngasih peningkatan yang lumayan signifikan. Dan sepertinya sweet spot untuk laptop seperti ini adalah upgrade menjadi RAM 12GB. Karena RAM bawaannya sudah 4GB, jadi kita tinggal tambah aja RAM 8GB seperti dari Fsr ini. Yang punya harga menurut gue cukup decent sih. Dan kalau kalian tanya apa ada speed yang lebih rendah dari ini, ya kalau gue lihat official store-nya sih ada varian 266MHz. Tapi ya cuma beda 5000 perak aja, jadi mending ambil yang speed lebih tinggi aja sih sekalian. Lalu buat kalian yang takut RAM-nya nggak kompatibel karena speednya beda, mereknya beda, dan kapasitasnya juga beda, di sini gue tes RAM 12GB dengan mix RAM bawaan laptop HP, plus RAM dari Fsr ternyata bisa jalan fine-fine aja sih tanpa ada masalah. Setidaknya pada laptop dengan CPU AMD ini. Jadi bagaimana nih menurut kalian? Apakah kalian juga tertarik untuk mencoba upgrade RAM laptop kalian semisal punya spek yang serupa? Tulis aja pendapat kalian di kolom komentar. Lalu catatan tambahan di mana kalian harus perhatikan juga berapa kapasitas RAM maksimal yang dapat didukung oleh laptop. Dan yang terpenting adalah apakah laptop menyediakan slot RAM untuk diupgrade atau tidak. Karena ada beberapa laptop yang hanya menyediakan satu slot RAM saja, dan bahkan tidak sama sekali. Jadi perhatikan baik-baik sebelum beli laptop, setidaknya tanyakan saja terlebih dahulu pada penjualnya. Dan segitu dulu untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel Sukaiti jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan juga jangan lupa follow Sukaiti di Instagram dengan nama atsuka__it. Gue Fadil dari Sukaiti, pamit undur diri. See you on the next video. Sub indo by broth3rmax